Oppo A5 2020, hape underrated dengan harganya murah yang ngasih beberapa fitur premium yang hanya kalian temuin di hape flagship Kira-kira worth it kah untuk dibeli? Yuk langsung aja kita ke reviewnya Halo guys, selamat datang dari StevTech dan mari kita langsung aja review si Oppo A5 2020 Seperti biasa, gue mau bahas dulu harga dan speknya Jadi gue tuh beli di harga Rp 2,1 juta untuk file 3GB RAM dengan internal storage sebesar 64GB dan udah support microSD Seperti biasa, kalau kalian mau beli hape ini gue bakal taruh linknya di deskripsi Untuk harga segitu tuh kalian dapat spek Pakai chipset Snapdragon 665 dan fabrikasinya sebesar 11nm Layar 6,5 inci, 720p LCD display dan PPI sebesar 270 Sudah support Dolby Atmos dan yang beda dari yang lain ini udah support dual speaker juga Dan yang terakhir punya baterai sebesar 5000mAh yang udah bisa charging sampai 10W Oh iya, satu lagi juga dia sudah pakai USB Type-C Mantep Selanjutnya mari kita bahas desain dan display-nya Jadi si bodi belakang dan frame-nya tuh masih terbuat dari polikarbonat atau plastik jadi belum dari kaca Dan untuk si layar depannya sudah dibalut oleh Corning Gorilla GS3 Plus dan sudah dikasih pre-applied plastic screen protector Nah, terus kalau misalnya kita ke belakang juga disini ada fingerprint sensor dan untuk kecepatan ini sangat cepat dan super akurat dan kalau misalnya kita ke depan disini ada kamera depannya yang bisa dipakai juga untuk Face ID kecepatannya sama cepat dan sama akurannya dengan si fingerprint sensor Cuma seperti biasa gue gak rekomen pakai Face ID karena gak bakal seaman kalau pakai fingerprint sensor Nah, terus untuk kualitas layarnya sendiri ini menurut gue walaupun saya bentuknya TV kualitasnya udah cukup bagus punya warna yang vibrant dan film yang agar yang bagus Cuma memang kalau misalnya dipakai buat baca tulisan bakal kelihatan sedikit kurang sharp karena layar yang besar 6,5 inci dan resolusinya kecil jadi tulisannya bakal kelihatan sedikit ngeblur gak se-sharp panel-panel 1080p dan untuk si brightnessnya sendiri dia bisa sampai 480 nits jadi pemakaian di bawah secara matahari masih usable walaupun sedikit gelap tapi gak gelap banget masih bisa dipakai kok dan yang terakhir untuk si touch delay-nya gue gak ngerasa sama sekali ada touch delay yang signifikan ada sedikit touch delay tapi harus nitpicking biar si touch delay-nya kerasa selain itu ini layarnya sudah cukup responsif dan selanjutnya mari kita bahas si audio quality-nya ini salah satu selling point dari si Oppo A5 2020 yang pertama mari kita bahas dulu kualitas audio via headphone jack yap, masih ada headphone jack letaknya di bawah kiri dan dia juga sudah support Dolby Atmos untuk kualitasnya sendiri dia itu punya suara vokal yang jernih banget soundstage yang super luas berkat si Dolby Atmos-nya dan juga punya bass yang punchy untuk si soundstage-nya ini cenderung ke arah warm atau bassy dan untuk si speaker-nya dia itu pakai setup dual speaker dan untuk kualitasnya ini menurut gue di-best untuk harga 2 juta malahan menurut gue suaranya bisa bersaing dengan HP-nya flagship yang harganya berkali-kali lipat Oppo A5 itu punya suara vokal yang jernih banget bass yang super punchy dan juga soundstage yang super luas dan sangat imersif berkat si Dolby Atmos dan si dual speaker-nya untuk si sound signature-nya ini sama dengan si headphone jack-nya ini cenderung ke arah warm ya menurut gue ini audio quality-nya bisa jadi salah satu alasan kenapa kalian ingin milih Oppo A5 dibanding hape-hape lain yang harganya sama tapi untuk lebih detailnya ini dia speaker test-nya gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin bedanya check it out guys selamat menikmati selamat menikmati dan untuk si kamera quality-nya jadi si Oppo A5 itu sama dengan HP-HP di harga segini sudah pakai setup quad camera yang main kameranya sebesar 12MP dengan f1.8 dan untuk secondary kameranya sebesar 8MP yang berperan sebagai ultra-wide angle kamera ketiganya sebesar 2MP dengan f2.4 yang berperan sebagai monochrome jadi buat foto hitam putih lebih bagus dan yang terakhir yang berperan sebagai depth sensor sebesar 2MP dengan f2.4 terus kalau bisa kita ke depan disini pakai do-drop camera dan si selfie kamera itu sebesar 8MP sayangnya dengan f2.0 dan bisa nge-record video sampai resolusi 1080p 30fps dan untuk si kualitas main kameranya ini menurut gue sudah cukup bagus gambar masih kelihatan sharp dan punya warna yang vibrant menurut gue ini kualitas gambarnya itu mirip banget sama Realme 5 yang udah waktu itu gue review by the way kalau kalian mau lihat reviewnya gue bakal taruh linknya di deskripsi tapi ya ini tuh fotonya tuh kayak 11-12 sama Realme 5 tapi ya untuk si kualitas kamera ultra-wide nya tuh ini kualitasnya mirip-mirip dengan si main kameranya walau detailnya gak sesarp kamera si utamanya tapi at least dia punya dynamic range-nya cukup bagus dan juga temperatur warnanya tuh sama dengan si main kameranya jadi gak kelihatan aneh terus yang terakhir untuk kualitas si front kameranya ini menurut gue mediocre atau biasa aja kalau misalnya mau dibaringin sama HP yang harganya sama menurut gue di Oppo A5 emang sedikit kurang bagus walaupun dia punya warna yang lumayan vibrant tapi karena cuma 8MP si detailnya tuh jadi kurang sharp dan juga exposurenya kurang bagus dan untuk si video recordingnya Oppo A5 2020 tuh bisa nge-record sampe resolusi 4K 30fps tapi sayangnya gak di stabilisasi tapi untuk lebih detailnya ini dia sampel videonya pake resolusi 4K 30fps check it out guys guys jadi di video recording pake resolusi 4K 30fps ini anginnya lagi besar juga jadi mungkin suara mikrofonnya gak terlalu bagus tapi kalau misalnya lihat si dynamic range-nya gimana kalau disini sih dari mikrofonnya oke lah emang lagi keliatan sedikit putih tapi aslinya biru tapi kayak ya lumayan bagus detailnya bisa dilihat dan juga stabilisasinya dan untuk si gaming performance-nya Oppo A5 itu pake chipset Snapdragon 665 dan fabrikasi sebesar 11nm dan bisa kita liat dia itu dapet antutu skor sekitar 139.000 atau kalau mau dibulletin 140.000 dan untuk si CPU dan GPU skornya disini bisa kita liat si GPU skornya memang gak terlalu besar tapi dia CPU skornya lumayan besar dan buat kalian yang nanya bedanya Snapdragon 660 sama 665 itu apa sebenernya bedanya tuh kecil banget yang paling besar itu mungkin dari fabrikasinya di 660 itu 14nm di 665 itu 11nm tapi untuk overall performance dia itu gak jauh beda mirip-mirip tapi ya untuk si gaming performance-nya sendiri main game berat kayak PUBG atau Call of Duty Mobile masih bisa dijalanin dengan lancar asalkan si settingannya diturunin ke medium atau low setting biar dapet FPS yang lebih stabil dan gaming experience yang lebih enjoyable terus untuk main game rhythm kayak Bandura atau Love Live ini udah cukup enak tapi gak enak banget layar cukup responsif dan audio delay-nya juga ada tapi gak terlalu ekstrim yang ngebuat main game di difficulty paling tinggi pun masih viable atau masih bisa dimainin walaupun ada sedikit audio delay jadi ya untuk gaming performance-nya ini solid banget untuk harga 2 juta dan selanjutnya mari kita moving on ke si UI experience-nya jadi si Oppo A5 2020 tuh pakai ColorOS 6 yang berbasis Android 9 Pie dan untuk pemakaian seri hari ini masih cenderung smooth dan gak ada lag cuma memang karena ini tuh gue belinya varian RAM hanya 3GB aja jadi kalau misalnya dipakai untuk mobilitasnya aplikasi aplikasinya tuh bakal harus nge-relaunch atau kadang-kadang suka sedikit nge-lag kalau misalnya pindah dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain tapi selanjutnya ini performanya sudah cukup smooth dan yang terakhir untuk si DRM Info-nya ini juga salah satu kelebihan dari Oppo A5 kalau bisa mau dibandingin sama Realme 5 atau HP yang harganya mirip yaitu sudah Widevine L1 yang artinya udah bisa nonton Netflix atau streaming service lainnya di resolusi yang paling tinggi kalau di HP ini bisa nonton sampai 720p very nice cuma memang seperti biasa gue ada satu keluhan dari ColorOS 6 yaitu lack of dark mode hampir semua OS HP kayak Vantage OS MIUI IOS dan juga si stock Android sendiri semua udah support dark mode tapi sayangnya di ColorOS 6 belum ada mudah-mudahan nanti di ColorOS 7 atau di update selanjutnya Oppo bakal ngasih dark mode dan yang terakhir mari kita bahas si battery life-nya atau ketahanan baterainya memang si Oppo A5 tuh ini baterainya tuh besar banget 5000 mAh tapi sayangnya gak ada support fast charging hanya bisa nge-charge sampai 10W aja tapi ya untungnya si charger bawaannya sudah sampai 10W dan untuk ketahanan baterainya sendiri Oppo A5 emang kuat banget baterainya dan pemakaian gue yang medium usage nonton Youtube social media dan sedikit gaming Oppo A5 bisa tahan sampai 2 hari dan gue bisa dapet screen on time sekitar 10-11 jam ini impresif banget salah satu HP dan baterai yang paling kuat yang pernah gue pakai cuma ya seperti yang tadi gue bilang sayangnya ini gak ada support fast charging dan hanya bisa nge-charge sampai 10W aja yang artinya gue nge-charge waktu itu dari 20% sampai 100% tuh butuh waktu sekitar 2 jam 41 menit lumayan lama tapi ya cuma segitu aja reviewnya dan mari kita langsung aja moving on ke si konklusinya jadi ya guys untuk konklusinya sendiri menurut gue Oppo A5 2020 bisa jadi pilihan alternatif selain Realme 5 terutama buat kalian yang suka nge-konsumsi media atau suka nonton Youtube gue rekomen banget HP ini kenapa? karena Oppo A5 itu punya layanan besar dan bagus bater yang gede banget yang pastinya tahan lama sudah pakai USB Type-C yang masih jarang banget di harga segini support Adobe Atmos dan juga yang paling keren dia sudah pakai 2 speaker yang suaranya tuh bagus banget gak kayak 2 speaker abal-abal ini salah satu 2 speaker yang kualitasnya premium ya gue sendiri kalau misalnya suruh pilih di antara Redmi Note 7 Realme 5 atau Oppo A5 gue jauh lebih prefer Oppo A5 karena menurut opini gue Oppo A5 2020 itu lebih future proof dan kerasa premium berkat USB Type-C dan support dual speaker HP ini jadi kerasa lebih premium dibanding HP lain di harga yang sama tapi ya seperti biasa kalau kalian mau beli HP ini gue bakal taruh link di deskripsi oke deh guys mungkin cuma segitu aja videonya mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau ada video yang terlewat atau ngomong itu kecepatan jangan lupa like dan subscribe thanks for watching we'll see you in another video bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax